Teluk masih cukup rendah, yaitu dari 3.461 baru 101 yang divaksin, atau 2,9 persen. Kemarin teluk 449 sudah divaksin 1.221, atau 50,7 persen. Dan kerap memonggah dari 2.599 baru divaksin 428,9 persen. Dan cakupan secara manual yang belum ter-input oleh pikir itu sekitar 2.5 persen. 2.5 persen kurang lebih sekitar 1.500 orang. Kepala Dinas Kesehatan bahwa ada beberapa yang harus diperhatikan. Mungkin tadi disampaikan Pak Kepala Dinas Kesehatan, keras, gigi, dan kermomongga, itu masih di bawah 50 persen untuk pencapaian. Nah, disini saya upaya-upaya nakal atas dan kepolisian sangat bisa dibilang efektif. Jadi, 2 minggu yang lalu saya perintahkan, saya buatkan selat perintah tugas untuk perwira. Kebetulan ada 13 perwira yang masuk di Kabupaten Papak, jadi atas perintah papores untuk masing-masing membackup polsek. Disini juga, terkarenakan perwira ini kami berkali untuk menyampaikan edukasi atau lingkungan kepada masyarakat. Memang hambatan dan kendaraan pasti ada. Itu pun sudah saya sampaikan ke pimpinan. Kendara-kendara yang kita hadapi bahwa, yang pertama, mengenai geografis Kabupaten Papak, di mana ada yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Jadi, kita menggunakan perahu, tole-tole, dan sebagainya. Ini juga sudah terkecahkan, sudah dijalankan oleh teman-teman di wilayah, sampai disampaikan oleh Bala Dinas Kesehatan bahwa kita, di mana caranya lah. Untuk bulan ini, saya seperingkan, saya buatkan surat perintah tugas untuk para perwira, untuk mendukung, para kapolsek maupun 17 distrik. Jadi, per 1 Desember sampai tanggal 20 dengan harapan, Kabupaten Papak dapat mencapai 70 persen per 20 Desember. Untuk pagi ini, sangat luar biasa kita berikat ketiga. Jadi, balap-balapan ini, Pak. Manokwadi yang pertama, Sorong Aimas yang kedua, kita ketiga Papak, dengan Sorong Kota. Ini balap-balapan ini. Ini karena kerja keras semua warga masyarakat Papak ini. Semua media sangat membantu sekali untuk menyampaikan bahwa kita tidak ada kegiatan ini, kita ada kegiatan itu, dan sebagainya. Sangat luar biasa. Tidak ada media, tidak ada teman-teman itu yang kita ingin hati, itu tidak ada apa-apanya. Kemudian, saya sudah sampaikan ke Bapak Kolda mengenai data, itu sudah saya sampaikan. Kemudian, Bapak Kolda juga menapresiasi Kabupaten Papak. Sangat baik. Kemudian, selanjutnya. Bapak Kolda tadi, sebelum saya ke sini, saya ditelepon. Tidak, coba nanti, kalau sampaikan kepada teman-teman yang khususnya, mungkin tadi beragama ya, mungkin ada yang nadir, ada yang tidak, saya hanya ingin menyampaikan Bapak Kolda, terima kasih. bahwa masjid, gereja, tempat-tempat, yang jemaat, maupun jumlah 8.500 sasaran, sudah 4.423, atau 52 persen, cukup lumayan, di atas 50. Untuk Bapak Kota, maka 70 persen kali 56.990, totalnya harus 139.893 orang. Padahal yang sedangkan, karena tanggal 2, maka 11.436 itu kita 20 hari, maka satu harinya istilahnya deposit data yang belum masuk ke dalam PICAR, itu sekitar 1.500 orang. Saya istilahkan deposit data, karena kita sudah kerja, namun belum dan dihimbau sebetulnya, harus luhu masyarakat membuatkan PAPAK. Yang sebut untuk masyarakat PAPAK, dari Makaras sampai dengan makanan rata untuk mari bersama-sama kita melakukan ini atau sudah dalam vaksin. Vaksin ini sesuatu kebeti, untuk kemudian menjaga dan juga bisa membatasi ruang kecepatan daripada masyarakat masyarakat. Tapi yang vaksin ini dilakukan juga semata-mata dari masyarakat semua masyarakat. Kita mencapai perlindungan individu, satu, 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 Kalau vaksin ini dilakukan dengan cepat, kita akan kembali di dalam sebuah lagi untuk sebuah aktivitas, baik secara ekonomi, sosial, agama, saya pikir itu ini koron berharap Malaysia yang belum dipaksin 2722. Kita selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati